Pasca digusurnya 200 rumah di kawasan Jalan Ahmad Yani, Pulau Gadung, Jakarta Timur, puluhan orang masih bertahan di bawah jembatan Playoper Jalan Pemuda. Seperti yang terjadi pada Selasa 7 Februari, warga masih melakukan aktivitas sehari-hari seperti mencuci baju, tidur, bahkan bercengkrama bersama sanak pamili. Hal yang sama juga dilakukan Sri Rahayu yang tengah sibuk mengurus anak keempatnya yang masih berusia 23 hari. Sambil duduk di pelataran beralaskan tikar, ibu berusia 30 tahun ini terpaksa tidur bersama anak-anaknya karena tidak ada uang untuk mengontrak rumah. Menurut Sri, suaminya yang bekerja sebagai pemulung hanya mampu untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Sementara untuk pulang ke kampung halamannya di Pemalang, dia belum mempunyai uang. Ini makannya gimana buat anak-anak mandi, sekolahnya? Belum ada sekolah. Dan ini sekolahnya, dia tidak mau sekolah lagi. Agus? Ketan juga. 200 rumah yang berdiri di atas tanah milik Dinas Pemadam Kebakaran tersebut setelah dibongkar Satpol PP, rencananya akan dibangun kantor suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur, Muhammad Ipan, Poskota TV melaporkan. Dari Jakarta Timur, Muhammad Ipan. Terima kasih.